Jangan muncul, jangan muncul, jangan muncul, jangan muncul, udah gue takut, gue aja di luar. Oh dia nge-plicker ternyata ya, dia ternyata nge-plicker guys. Oke halo Youtube, selamat datang kembali bersama si Gitansten, ini saya pulang kerja, nongkrong di sebuah tempat yang sangat luas. Di sini kondisi anginnya asli gede banget, ngetes PMI X8 2022 jalan-jalan sore ya, ini sekarang waktunya itu jam setengah 6 sore, ini sambil menunggu makanan datang, udah langsung terbangin lagi aja, oke. Oke, pasti ada yang inget gak ini nih? Om teman saya nih, nah ini, dulu terakhir kali main dia di drone mainan guys, yang mana Jok? 4 tahun lalu, kayaknya 3 tahun yang lalu sih, oke. Kita jalan-jalan sore ya, ini asli anginnya nge-gelebu guys. Kita drone-in dulu, kita drone-in sedikit ke sini, jadi ini kita tempatnya di sebuah pinggiran tanah guys. Kayak gini nih, kayak gini nih, ntar. Tadi waktu take off agak sedikit fail ya, agak sedikit berbahaya, karena di sini, nih guys, ini metal. Ini semuanya metal di sini, sadis banget tuh gak? Tempatnya ya, kompas interpensi ya, coba aduh gila saking tingginya ya. Kita langsung lihat ke statusnya dulu guys, bentar ini belum di save, ternyata saya lupa ini. Oke, kita save dulu. Kita cek, kalau untuk kompas interpensi, wuh gila guys. Kita harus batalin penerbangan ya, karena di sini waktu take off, posisi take off pertama kalinya itu, mengalami sadis banget ini. Harus diulang lagi, ini harus di restart lagi drone-nya. Nanti harus terbang dari tanah berarti ini. Oke, ini berarti kalau kayak gini, mau drone apapun, jangan dipaksain ya. Soalnya takutnya, dia malah gak tau arah pulang. Oke, kita mendarat dulu guys. Saya mau siapin dulu take off yang kedua dari tanah ya. Kayak gini guys, tempatnya guys. Mana tadi? Oh, ini saya. Belum apal tempat guys. Gila, kesini searah angin guys. Oh, bukan, drone-nya belok sendiri guys. Ini saya baru ngalamin drone-nya belok sendiri guys. Barusan drone-nya belok sendiri. Saking kompasnya tadi tinggi ya. Waktu kalibrasi harusnya jangan di tempat interferensi yang tadi ya. Yuk kita coba di tanah. Saya mau coba restart lagi ya, drone-nya ya. Oke, untuk biar gak bahaya. Ini asli anginnya gede banget guys. Kayak di pantai gitu guys. Cuman drone-nya malah stabil banget ya, mempertahankan posisi ya. Oke, ini udah dimatiin drone-nya. Saya mau coba di tanah guys. Bentar saya siapin dulu. Oke guys, hari ini kita ada di tempat angkringan ya guys. Udah di kalibrasi barusan. Pulang kerja guys. Yuk kita langsung enjoy. Jalan-jalan di sekitar sini. Sekalian ini asli guys. Anginnya kenceng banget di sini. Kayak di pantai guys. Saya pengen tau di daerah sini ada apa aja ya. Baterai masih aman, masih full. Kita terbang berlawanan arah angin guys. Oh jadi... Jo, sini Jo, Jo. Ngobrol Jo. Sambil enjoy Jo. Jo, disini ternyata ada solo... Ini loh Jo, kayak kanal gitu Jo. Ada kapal selamnya tuh. Apa itu? Gak tau. Aku juga baru liat. Bukan ya? Solokan ya? Sungai ya ya. Sungai yang dibagusin. Jadi ini guys. Kita sekarang lagi ada di tempat. Di samping kantor. Di Cimanggis, Depok. Ini perumahan apa sih namanya, Teh? Kita gak usah ngelewatin perumahan situ ya. Cuman yang jelas. Ini asli. Tempatnya luas banget kayak gini. Ini lagi diproyekin ya, Jo ya? Oh gila ini kalau... Iya dulu main pesawat kesini. Sari Jo. Solokannya udah dibagusin gini. Sudah lama gak kesini. Oh berarti kita... Ada bunneran juga ya? Ada nanti. Bunneran dimana tuh? Sampai depan tadi. Sampai depan ya? Iya. Ngomongnya yang agak kenceng aja, Jo. Soalnya kan gak pake mic. Di sini suasana anginnya asli kenceng banget. Ih kita bisa kesini. Ini nyambung ke... Ya ampun. Ini nyambung kemana, Jo? Oh, ngapa. Hah? Lah ini mah nyambung ke... Oh iya. Ini mah nyambung ke jalan utama. Tuh. Iya nanti ya. Oh ya ampun. Kira-kira jalan buntu ya. Yang kemarin kita nge-review yang brep 4 itu loh guys. Ternyata dia kesini. Uh enak banget ya. Gila ini gambarnya. Jo, asli jelas banget. Jelas gak? Jelas ya. MPP-nya putus-putus gak? Enggak. Gelo ya. Oh ini jalan dia. Astaga. Kita gak bisa kesini ya Jo? Gak bisa, masih ditutup. Oke paham. Kemarin saya waktu... Yang si brep itu disini nih. Yang si brep 4 nih. Kita ngebut disini guys. Yang kecepatan saya sampai 90 km per jam. Naik motor gak pake helm. Gokil banget. Oke jadi ini tuh wilayah apa ya namanya ya? Odomoro ya kalau disini Jo? Wah sinyanya oranye guys. Oke sinyanya oranye barusan. Gila bener. Mantep ya. Disini ya. Mantep ya luas banget ya. Tapi ngomong-ngomong makanannya kok belum tersedia ya? Belum. Gila ini gereja ya Jo ya? Ini kan gereja ya kalau gak salah ya? Ini gereja. Gerejanya nanti... Apa namanya gitu lupa. Cuman ini keren banget. Dulunya bekas golop guys. Eh kepencet apaan? Oh kepencet baterai sorry. Ini kepencet baterai. Oke jadi enggak sorry kepencet baterai. Ih keren ya. Sampai jarak sekilo ini bisa ngeliat semuanya Jo. Tadi kita dimana Jo? Ngomong-ngomong Jo. Di pinggiran sini ya? Coba kita di pinggiran sini kan? Oh disini ya? Nah disini ya sekitar sini ya? Oh iya ya. Kita udah terbang sekilo guys. Menuju ke sana. Bentar saya mau cek lagi. Kompasnya interferensi enggak? Oh sekarang saya... Kompasnya udah aman. Cuman yang jelas beneran guys. Kalau kamu punya drone kayak gini. Ini asli kepake banget. Buat ngeliat-liat wilayah ya. Gila ini si Pimi ya. Mantep banget ya. Oke keren asli ini gila. Oh iya saya tampilin OSD-nya aja kali ya. Biar lebih enak ya. Kita sekarang di ketinggiannya 120 guys. Oh ini mah disini Jo. Ngadepnya kesini Jo. Ngadepnya kesini ya. Kita... Saya tiap hari lewat sini guys. Cuman enggak tahu ternyata. Disini ada wilayah jalan yang luas ya. Berarti kalau saya main ke kapalan disini boleh nih. Disini Jo, liat Jo, liat Jo. Mantep nggak? Bu ini bagus nih. Asli ya. Cuman paling dicarakan ku security paling. Oke. Kita mau coba apa Jo? Coba return to home dulu. Return to home. Ya. Dia agak sedikit lambat tuh Ben. Return to home. Coba kita cek. Lurus nggak? Oh iya lurus bener. Kita sekarang lagi ngadep ke sana. Pas. Buat kamu yang pengen tahu kantor Sigit N10. Yuk kita gas yuk. Pake sport mode guys. Biar baterainya cepat abis. Abis guys. Ini sekarang kita pake sport mode guys. Kecepatan tinggi guys. Liatin jok kecepatannya nih. Mana? 15 km per jam. Eh 15 meter per detik. Wih ngebut banget. Ngebut banget. Kayak kita sekarang ngelewatin angkringannya guys. Kita turunin ketinggiannya ya. Kayak kita tunggu ketinggiannya turunin. Barusan agak sedikit ngelag EPP-nya. Nggak tahu kenapa. Cuman yang jelas. Kita sekarang bakal ngelewatin atas kita ya. Mana? Ada nggak? Jauh-jauh-jauh. Jauh-jauh. Ada nggak? Tuh-tuh-tuh. Ha. Ha. Tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh. Awas ada tower depan guys. Jelokin kiri guys. Nih buat kamu yang pengen tahu kantor Sigit N10. Saya kerja di sini guys. Di tempat namanya itu PT. Aditya Mandiri Sejahtera nih. Di Tapos Depok. Di sini nih. Tuh di sini guys. Eh ini kalau pakai sport mode guys. Belokannya nggak bisa lembut ya. Tapi tiba-tiba kasar banget. Kita balikin ke normal mode lagi. Switch to normal mode. Jadi di sini guys. Mantep ya. Ini adalah lapangannya. Tempat bermain-main. Ini ada tower buat internetnya. Sebenarnya saya punya akses sih ke lantai 4 sini. Cuman nggak berani sih kalau terbang di kantor ya. Cuman kalau terbang dari luar kantor mah enak ya. Mantep juga. Gila juga. Luas ya kantor ternyata ya. Luas lah. Mantep ya. Oke kayak gini guys. Kantor saya guys. Bukan kantor saya. Maksudnya tempat saya kerja guys. Tiap hari bulat-balik. 90 km jaraknya dari rumah. Berangkat harus pagi banget. Jam sengat 7 pagi. Tapi sempat-sempat ngedron juga sih. Iya nggak? Cuman yang jelas. Di sini saya harusnya. Kenalan sama security di sini Jok. Biar bisa main drone tiap hari di sini nih. Mudah-mudahan ini back sound copyrightnya nggak kena ya. Oke. Mantep sih ini. Di sini ada perumahan lagi Jok. Kita lihat awan yuk. Matahari tenggelamnya di mana? Di sini? Bukan kayaknya sih. Ini? Ini arah mana nih? Ini? Wah ketutup awan sih. Tutup kayaknya. Tutup awan ya. Ketutup awan. Kalau nggak ketutup awan kayaknya bakal seru banget ya. Oke mantep ini ya. Jalan-jalan sekitar sini. Puas lah pokoknya lah. Cukup kali ya nge-vlognya? Udah dateng kan makanannya? Udah. Coba kita cek dulu makanannya apa sih. Eh kita terbang deket banget loh Jok. Deket ke dalam? 200 meternya segini. Yuk kita coba fitur zoom Jok. Coba nanti dadah-dadah Jok. Di sini Jok. Nih. Bergetar nggak guys? Gambarnya guys. Kalau saya lihat di EPP sih nggak bergetar. Saya nggak tahu kalau dilihat di DVR-nya. Cuman yang jelas ini nggak bergetar. Cuman ada flicker ya. Flicker itu karena... Itu kan lampu berklip-klip ya. Itu karena apa? Karena hearse. Hearse-nya itu kalau di Indonesia kalau nggak salah 50 Jok. Oh iya 50. 50 ya. Tapi kalau misalnya kita pakenya 50 EPS. Jadi ya kayak gini. Kelihatan Jok. Kelihatan Jok. Kecil ya. Kita kelihatan tuh. Di jarak 150 anjir. Anginnya gede guys. Asli guys. Asli ini kayak angin di pantai guys. Mana drone-nya? Nggak kelihatan ya. Silow ya? Masih terang ya? Eh masih terang langit ya. Oke. Kayak gini Jok. Mau nyobain nggak Jok? Pakah. Ini? Buruan? Nggak. Kenapa? Ngeri. Jadi gini guys. Asal kamu tahu guys. Kalau pemula ya. Dikasih drone yang 7 jutaan. Kadang asli. Tangan bisa tremor guys. Karena ada tanggung jawab disitu. Jadi. Kalau ngeliatnya mah kalau udah biasa enak. Cuman aslinya mah buh. Tegang tau main drone kayak ginian. Asli. Oh ya guys. Mumpung baterainya masih ada. Dan mumpung kayaknya ini mendukung ya. Saya mau mengabadikan sport mode. Kayak ini emang agak sedikit beresiko. Takutnya crash atau segala macem. Cuman saya pastiin ini jauh dari orang ya. Kayak itu kan drone-nya ya. Dari mana kemana? Dari. Dari kanan ke kiri aja ya. Yuk kita coba yuk. Kita coba kesini nih. Nah disini. Bentar. Ini abaikan kameranya dulu guys. Eh kalau gak ganteng tuh keren nih. Keren apa-apa nih. Oke. Oh gak bisa Jo. Anginnya lagi gak mendukung ya. Kalau anginnya searah mah bisa ya. Di belakang juga. Cuman yang jelas kalau di sport mode itu. Oh turun juga Jo. Drone-nya Jo. Oh turun dan belok juga ya. Oh gila naiknya. Naiknya melejit ke 2 meter sedetik guys. Gila ini power. Ini. Liatin guys guys. Liatin guys. Ini sport modonya. Kayak gitu ya. Lumayan kenceng ya. Kita coba pundurin. Pundurin disini. Pelan sih. Soalnya kenapa coba. Anginnya guys. Dia terbangnya itu gak lurus. Dia terbangnya gak lurus. Tapi agak miring. Jadi. Rasio. Rasionya gak keluar maksimal. Oh gila guys. Kalau pakai sport mode ini asli. Drone-nya ganas banget. Wah. Ngeremnya kayak drone. MJX. Sadis nih. Ini saya bagus. Bawahnya bagus aja ya. Bagus banget ya. Eh kita coba ya. Gimana kalau misalnya ngehilangin flicker ini ya. Mumpung baterai masih ada. Kita langsung masuk ke normal mode. Saya stop videonya. Stop video. Habis di stop video gini. Coba. Saya pengen lihat. Disini ada settingan apa yang bikin dia menjadi gak flicker ya. Coba. 4K-nya kita turunin ke 25. Tuh guys. Kita turunin ke 24. Oh 24 flickernya gitu ya. Rambat. Flickernya rambat kita turunin ke 25. Kalau 25 kan itu 50 kali 2 ya guys. Kalau 27-nya ada 25 gak. Oke. Sekarang saya turunin. Ke 50 fps. Mudah-mudahan YouTube-nya ini sinkron. Soalnya saya belum pernah ngedit di 50 fps. Dengan mulut saya mudah-mudahan sinkron. Cuman yang jelas. Kamu bisa cek. Sekarang videonya dengan listriknya itu udah pas. Jadi udah gak ada flicker guys. Jadi flicker itu bukan berarti kamera kamu jelek. Bukan. Tapi artinya. Getaran. Getaran frame per detiknya itu. 50 frame per detik videonya. Itu udah selaras dengan lampu-lampu yang ada di sekitar sini guys. Jadi. Kayak gitu ngakalinnya guys. Keren ya. Wih canggih. Cuman dia. 4K 25 kan terlalu rendah. Saya langsung pake yang 2.7K. Yang 50 fps. Biar gambarnya tetap halus. Kayak keren ya. Wih. Kita deketin lagi Jo. Nah kalau lagi angin gede gini. Saya mau coba pake ini Jo. Pake ini Jo. Pake... Drone Jo. Pake drone Jo. Invert Jo. Yuk kita coba yuk. Tolong dikotakin. Jangan. Jangan ini Jo. Jangan apa. Pokoknya ini kita kotakin dulu Jo. Nah. Oke. Ini. Udah dikotakin ya. Pencet ini next. Flag speednya 3. Flag designnya jangan 30. Jangan 200 kepanjangan. 1, 3. Ada. Go. Oke. Jo Jo. Jo Jo. Jo Jo. Jo Jo. Ini dia. Fitur drone nih guys. Fitur drone nih guys. Ini saya nggak kendaliin drone ya. Jadi kayak gitu guys. Sampai terbang dia. ke 130 meter ya. Karena baterainya juga masih 11,1. Oke. Nanti kita mendaratnya di 11,8 guys. Ih gila ini bisa-bisa ke detect Jo. Jarak sekarang udah 88. Ini bisa di cancel sih. Cukup sih ya. Coba kita lihat. Dia berhenti nggak videonya. Coba. 105. Dia up sampai ke 50 meter. Ini asli anginnya kenceng banget guys. Anginnya terasa banget. Cuma putihnya kamu lihat sendiri ya. Mulus atau nggaknya guys. Oke. Sekarang udah 140 guys. Lebay dia guys. Sampai ke bulan kayaknya dia. Jo Jo. Sampai ke bulan loh Jo. Tinggian. Drone mission complete. Dan dia langsung record stop ya. Ini salah satu mungkin. Saya nggak suka kalau stop video kayak gini. Cuma yang jelas. Kita rekam lagi. Kita bisa lihat di sini. Gambarnya bagus ya guys. Asli ini gambarnya bagus banget guys. Kita cek dulu ke sini. Ada semacam matahari. Oh nggak ada mataharinya. Wih. Sudah kita daratin dulu aja. Berhubung ini saya. Tadi mana? Loh 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 loh. Nyasar-nyasar. Ini dia. Lebih. Begerak sedikit. Wuh saya tangan. Ini searah guys. Ini saya pakai normal. Tuasnya saya senggol sedikit. Langsung drone-nya kenceng banget. Oke. Kita ending dulu guys. Tutup dulu guys. Jangan nggak ditutup guys. Nanti kita main-main lagi ke sini guys. Udah dingin kayaknya. Oke. Belum main cukup dekat di sini. Jo. Sadi Jo. Thank you udah liat video Sikit Ensen ya. Kalau kamu suka di like. Jangan lupa di subscribe channel Sikit Ensen. Nanti kita terbangin drone Pimi lagi. Yang jelas. Terbang subuh udah. Terbang siang udah. Terbang sore. Cuman ini nggak kelihatan mataharinya udah. Oke. Good ya. Oke. Untuk mendarat guys. Aduh ini harus hati-hati banget. Tadi yang pertama juga saya ngeri banget. Oke. Nggak ada orang kan? Oke. Nggak ada orang guys. Wah. Jo. Drone-nya gila. Jadi sensitif banget tau nggak? Bener asli jadi sensitif banget guys. Ini kontrolnya jadi sensitif banget. Ini saya ngendalinya dikit banget. Untung tuasnya paka ya si Pimi ya. Wow. Eh stop. Iya. Oke. 3, 2, 1. Harusnya dia udah stop. Mantap jiwa. Aman. Enjoy the food dulu ah. Enjoy the food dulu. Mantap. Anjir udah makan duluan aja. Sardes. Ya udah, buru dulu. Hajar, hajar. Thank you guys ya. Yadah.